PORES TABE SEMARANG Pemirsaan laboratorium masih dilakukan terhadap jenis makanan lain, berupa pisang coklat. Kasus jugaan keracunan itu berawal saat warga mengikuti pertemuan rutin PKK di salah satu rumah warga setempat. Dalam pertemuan itu, undangan diberikan penganan kecil berupa mie goreng dan pisang coklat yang dipesan dari sebuah usaha catering. Usai mengonsumsi makanan tersebut, puluhan orang mengalami sakit perut, pusing, dan muntah-muntah. Bahkan 20 orang yang diantaranya anak-anak harus dirawat di rumah sakit, walaupun semua korban telah dinyatakan sembuh. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wijaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.